Sukarya lawan Serikandi Ganjar merangkul ratusan pemuda-pemudi di Kota Semarang, Jawa Tengah melakukan aksi bakti sosial membersihkan lingkungan. Aksi yang dilakukan dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda ini dilakukan di sejumlah daerah, diantaranya di RT3, RW5, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pendurungan, Kota Semarang pada minggu 29 Oktober. Koordinator wilayah Serikandi Ganjar, Jateng Putri Indah, Melani mengatakan pihaknya senantiasa menjaga kekompakan antara pemuda dan masyarakat agar terciptanya lingkungan yang hebat. Selain itu, kegiatan ini sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Serikandi Ganjar mengajak masyarakat dan milenial Kota Semarang lebih peduli terhadap lingkungan agar semakin bersih dan asri serta terhindar dari penyakit. Kami dari Serikandi Ganjar, Jawa Tengah melakukan kegiatan kerja bakti memperingati hari Sumpah Pemuda di Kelurahan Tlogomulyo, RW5, Kota Semarang. Karena kan kita memperingati Sumpah Pemuda ya kak, jadi kita mengajak mahasiswa untuk turun ke masyarakat langsung. Selain mahasiswa tentu tadi dari RW5 ya, jadi ada beberapa RT di sini yang ikut bersih-bersih juga. Sementara itu salah satu pemuda setempat Rifki Fatur menilai positif kegiatan ini dan berarah budaya bersih menjadi gaya hidup masyarakat. Ini adalah suatu pemicu atau suatu trigger untuk kita para pemuda dan para pemudi di masyarakat sini untuk peduli akan lingkungan, peduli akan lingkungan dan alam kita bagaimana kita untuk merawatnya. Lingkungan jadi bersih, terus warga juga jadi tambah kompak, lingkungannya juga terhindar dari banjir, bisa mencegah banjir. Dalam kegiatan ini, Sirikandi Ganjar memberikan bantuan berupa tong sampah. Dengan harapan warga bisa teringat untuk selalu membuang sampah pada tempatnya.